Dengan sabar, Yatman warga Dusun Jetis Desa Hargo Mulyo, Kabupaten Gunung Kitul ini memindahkan air dari bekas sumur bor yang ada di dusun setempat. Dengan menggunakan toples, tali dan juga bambu, warga harus mengambil air dari dalam sumur bor untuk dipindahkan ke drigen yang sudah mereka bawa. Bekas sumur bor ini merupakan satu-satunya sumber air gratis yang bisa didapatkan oleh warga masyarakat. Maklum saja, semenjak musim kemarau, warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara harga satu tanki air bersih berkapasitas 5.000 liter saat ini sudah mencapai 350.000 rupiah. Hal ini tentu saja dirasa sangat memberatkan oleh warga masyarakat. Ini anu nunggu setengah jam. Terus ini anu dalamnya 60 meter. Cara warga mengambil air seperti apa, Pak? Ini pakai toples, pakai gentar itu. Air dari bekas sumur bor ini dimanfaatkan oleh warga untuk keperluan sehari-hari. Mulai dari memberi minum ternak, menyiram tanaman, mencuci hingga konsumsi dengan cara mendiamkannya terlebih dahulu selama beberapa hari. Kondisi ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir, di mana bak penambungan air hujan milik mereka sudah mengering akibat musim kemarau. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan bantuan saluran air bersih, agar mereka tidak perlu lagi mengais air. Kenapa sih, Pak, warga memanfaatkan air bekas sumur bor ini, Pak? Karena kepentingan air sumur bor ini paling utama. Karena masyarakat di lingkungan RT6 ini dan RT5 ini sangat kekurangan air. Karena kalau beli itu harganya mahal secara mandiri itu Rp350. Nah kalau jarang kalau ada bantuan ini, ya ada tapi cuma jarang bantuannya.